Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video terbaru Anda mendapatkan notifikasinya Terima kasih Pemirsa di tengah wangkainya pupuk anorganik Petani ekofarming di desa Bonto Biraeng Selatan Kecamatan Bonto Nompok, Kabupaten Goa Mengadakan panen raya Hasil produksi petani mengalami peringkatan dari 3 ton Naik menjadi 5,4 ton per hektare di masa pandemi COVID-19 Petani padi di desa Bonto Biraeng Selatan Kecamatan Bonto Nompok, Kabupaten Goa Mengadakan panen raya Di tengah kelangkaan pupuk anorganik Hasil produksi padi menggunakan pupuk organik superaktif ekofarming ini Memasakkan padi 5,4 ton per hektare Jumlah ini meningkat dibanding panen sebunya Yang biasanya 3 ton per hektare Menggunakan pupuk anorganik Panen raya ini dihadiri oleh anggota depan rekomisi Dua bidang pertanian Kabupaten Goa Kepala Bidang Telang Pangan, Dinas Telang Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Goa Serta Adan Ramel Setepat Kabit Holtikultura Kabupaten Goa Nurnia Jawa mengatakan Kelebihan pupuk anorganik selain memberikan Unsur hara jika memperbaiki struktur tanah Jadi kegiatan ini Tentunya lebih mengarah ke nantinya Ketergantungan pertanian akan kegunaan Kegunaan organik itu mulai berkurang Karena kelebihan dari pupuk organik Selain memberikan petersediaan unsur hara Juga tetap memperbaiki struktur tanah Kepada keadirnya juga Nantinya hasil produksinya itu Berikanan produksi sudah pasti Karena yang tadinya sudah kita lihat sama-sama Yang tadinya hasilnya dalam 13 karun Dalam 17 karun Sekarang mereka menjadi 17 karun Sementara itu Arbian Muslim Al-Kamal Selaku Kacap Eko Parmi Makassar Mengatakan Gunaan pupuk organik Eko Parmi ini Tidak memiliki efek samping terhadap kesehatan masyarakat Dan telah mendapatkan SK Kementerian Pertanian Serta berstandar SNI Kelebihan dari pupuk organik Eko Parmi ini Yang pertama adalah Pupuk ini 100% organik Yaitu sudah mendapatkan sertifikat dari Gunaan Pais Organik Artinya apa? Artinya dia tidak memiliki efek samping Terhadap kesehatan manusia Yaitu Tidak menyebabkan penyakit diabetes Asal urat dan lain-lain Gimana itu efek samping dari Sementara itu Masyarakat yang telah memakai pupuk organik Superaktif Eko Parmi ini Cukup puas dengan hasil yang mencapai Nah hanya tingkat produksi yang meningkat Jika tidak merusak struktur tanah pada lahan sawah mereka Baru pupuk Baru Paling pertama ini Dan baru juga Serta bahwa ada Eko Parmi Jadi kita baru coba disini Ternyata hasilnya Lumayan Panennya juga agaknya Membuatnya proses Pengeluaran padi cepat Artinya prosesnya itu Karena Saya lihat Gasa Sampai 3 bulan Ini Tidak sampai 3 bulan Kita panen Dengan adanya pupuk organik ini Kedepannya Masyarakat tidak lagi sepenuhnya Bergantung pada pupuk organik Termukti dengan menggunakan pupuk organik Hasil dan bot juga meningkat Produksi pertanian meningkat Terlebih di masa pandemi COVID-19 Dari Kabupaten Buatim di Hutan Ainus melaporkan Eko Parmi Langur Kalian buruk Terima kasih Sub indo by broth3rmax